Shalom, devotion hari ini terdapat di dalam Efesos 5 ayat 8 sampai 9 Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya meruakan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Saya dan saudara sudah ditembus dengan darah Kristus di atas kayu salib Berpindah status dari hidup dalam kegelapan Menuju kepada hidup di dalam terang ilahi Karena itu terang akan memusir kegelapan Sekecil apapun terang itu dapat memusir kegelapan Dan di dalam terang segala kebaikan akan nampak Akan terlihat Bahkan dapat membantu memusir kegelapan di sekeliling kita Tetaplah hidup di dalam terang Tuhan Karena Tuhan menghendaki kita Untuk menjadi berkat di dalam dunia ini Haleluya Amin